Ketika kita beternak lele, kita pasti pernah melakukan sesuatu hal yang di kemudian hari kita sesali. Ah, andai saja saya tidak melakukan hal itu, mungkin tidak seperti ini. Mungkin saya tidak akan bangkrut, mungkin saya tidak akan rugi. Nah, hal-hal tersebut dirangkum ada tujuh hal yang mungkin saat itu kita tidak sadar melakukannya. Inilah tujuh hal yang tidak sadar kita lakukan dan menyebabkan kebangkrutan kita. Jika kalian ingin tahu atau baru mau memulai, hati-hati tujuh hal ini yang harus diwaspadai. Karena tujuh hal ini adalah yang banyak menjadi penyebab kebangkrutan para pembudidaya lele. Apa saja? Yuk kita simak! Nomor tujuh, panen angkat semua. Bagi kebanyakan petani yang tidak memiliki kolam banyak, panen angkat semua sebenarnya baik. Karena dengan begitu, dia bisa mengisinya lagi dengan bibit yang baru dan memulai periode ternak lagi. Namun, tanpa disadari ada kerugian besar di sana. Di mana ikan-ikan kita baik ukuran kecil, sedang, dan besar pun diangkat semua. Logikanya, ikan-ikan ini dahulunya kita beli dengan harga yang sama saat masih bibit. Namun, karena proses ternak kita, entah apa penyebabnya, intinya mereka pasti makan. Karena kalau tidak makan, mereka pasti mati. Dan setelah mereka menghabiskan pakan kita, ternyata besarnya tidak serempak. Ikan ukuran sekilo isi enam. Kalau kita jual seratus kilo, maka ikan itu berjumlah enam ratus ekor. Ini pemahaman yang wajar. Jika kita jual per kilonya dua puluh ribu, maka total uang yang kita terima adalah dua juta rupiah. Tapi ternyata di kolam itu masih banyak ukuran sekilonya tujuh, delapan, sembilan, bahkan sepuluh atau dua belas. Jika di total, mungkin jumlah ikannya ada tiga ribu ekor. Karena kita menjual secara borongan, maka dari seluruh tiga ribu ikan ini, kita anggap saja ada dua ratus kilo. Jadi, kita menerima uangnya empat juta rupiah. Padahal, jika kita sortir dan komitmen jual nanti di ukuran sekilo enam, kita atur penggelompokannya. Dari tiga ribu ekor ini, mungkin kita bisa mendapatkan lima ratus kilo dan uangnya adalah sepuluh juta. Hanya dengan selisih waktu kesabaran kita mengurus ukurannya yang tidak serempak ini, kita bisa menghasilkan lebih banyak pemasukan. Antara empat juta dan sepuluh juta, beda jauh bukan? Dengan syarat kita memiliki banyak kolam lain untuk mengurusnya. Tetapi dibandingkan memulai bibit baru lagi, alangkah lebih cepatnya waktu panennya dengan cara ini. Si tengkulak yang membeli ikan kita pun pasti menyortirnya lagi. Mereka pun menempatkan ukuran yang tidak masuk pasar ke kolam mereka dan membesarkannya lagi selama satu atau dua minggu. Baru kemudian menjualnya. Mungkin video ini terlalu singkat atau sulit dipahami. Ambil kertas dan pulpen, lalu buatlah oret-oretan dan hitung sendiri maksud dari konten ini. Nomor 6 Salah memilih bibit lele. Kalau mendengar 2 bulan setengah panen, 2 bulan pas panen, atau 3 bulan usaha ternak lele panen, semua hal yang berbau kecepatan panen semakin menyemangati kita untuk terjun ke bisnis ini. Padahal untuk mencapai panen, salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah kualitas bibitnya. Sehebat apapun pakan kita, probiotik kita, semodern apapun sistem kita, sebagus dan semewah apapun kolam kita, kalau bibitnya tidak berkualitas, hasilnya tidak akan sesuai harapan. Pemilihan bibit lele pun sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Semakin baik kualitas benih ikan lele, maka semakin tinggi pula persentase keberhasilannya. Sebaliknya, salah pilih bibit lele akan menyebabkan resiko kegagalan tinggi di budidaya lele. Agar tidak gagal di bisnis ini, pembelian bibit harus dari sumber penjual yang terpercaya. Tanya, ini sortiran bibit keberapa ya kepada si penjual? Ini hal yang wajar, jangan malu-malu. Daripada kita yang kena resiko, sulit nantinya, indukannya dari mana? Dari balai perikanan bersertifikat atau dari petani yang memang berpengalaman teruji di bidang pembibitan ini. Penjual yang biasa menjual bibit dari hasil bibitnya ini selalu mencapai panen atau enggak? Ikutlah kita ke sana membeli bibitnya. Jangan asal beli bibit di pasar-pasar tidak jelas. Lihat, asal lihat ukuran 7-8 cm misalnya, langsung dibeli. Hanya karena ingin cepat memulai usaha. Kita semua paham kalau lele tidak akan besar serentak. Begitu juga usia bibit. Ketika si petani ngawinin lele, dari bibit disortir, mana yang gede dijual, mana yang kecil digedein lagi. Seminggu kemudian disortir lagi, yang gede dijual lagi, yang masih kecil digabung lagi, sama dikawinin sama yang bibit-bibit yang masih lama, yang masih belum besar. Dan seterusnya begitu. Sampai sortir kelima atau keenam mungkin, bibit yang tadinya kecil-kecil bantet itu barulah mencapai besar 7-8 cm. Nah, baru dia jual ke kita. Kalau di tempat asalnya saja, besarnya segitu lama, apalagi di tempat kita nantinya. Bisa-bisa, habis-habisan papan kita kasihin ke dia, besarnya enggak. Karena kalau sudah ketemu bibit bantet, sudah pasti kita akan rugi. Makan banyak, gedenya enggak. Pemilihan bibit termasuk poin penting kegagalan. Banyak petani-petani lele. Nomor 5 Kesalahan pelet expired atau jamuran. Beruntung kalau kita membeli pelet dalam bentuk karungan. Karena waktu expirednya jelas tertera. Tapi bagi yang kilauan, kita tidak tahu ini barang lama atau barang baru atau mungkin sudah expired. Yang kedua adalah cara penyimpanannya. Mungkin saja, waktu expired memang masih jauh. Tapi karung pelet itu dalam keadaan terbuka, angin dan bakteri masuk. Menyebabkan pakan cepat rusak dan rentan ditunggui jamur. Walaupun secara kasat mata, pelet ini masih terlihat baik-baik saja. Daya serap si ikan pun masih bagus responnya. Tapi kita tidak pernah tahu kandungan yang sebenarnya. Tanpa terlihat mata, pelet yang kena angin atau sisa panen periode sebelumnya. Tapi kita tidak simpan dengan baik, sudah pasti pelet akan jamuran. Bagi peternak senior, pasti mengakui kalau pelet mudah sekali jamuran. Apalagi jika disimpan di tempat yang lembab. Jamur akan menyebabkan pakan mengandung aflatoxin tinggi dan merusak kandungan gizi dan pakan. Seandainya dikonsumsi, fungsi liver lele akan terganggu. Penyakit perut kembung dengan bercak-bercak merah atau urat-urat merah terlihat jelas di bagian perut. Bisa jadi dari sini penyebabnya. Kematian lele pun sudah di depan mata. Jaga baik-baik pelet yang sudah kita beli. Sisa periode sebelumnya pun atau mungkin yang sudah kita buka karungnya, tempat penyimpanannya harus benar. Jangan disepelekan. Karena ribuan ikan yang kita pelihara, dari sinilah makannya. Kalau ini beracun, habislah ikan-ikan kita semua. Nomor 4 Salah mengelola air kolam lele. Aturan teori yang benar untuk pemula tentu saja harus menjaga pH air di angka 7. Agar air tersebut sehat dan layak huni. Tapi pada realitanya, hal ini banyak diabaikan. Jarang sekali petani-petani pemula melakukan hal ini. Memperhatikan kualitas air dan mengelolanya dengan benar. Hal seperti ini biasanya karena melihat peternak-peternak senior yang tidak menggunakan akar ukur-akar ukur air. Malah yang kolam tanah, boro-boro mau tahu pH airnya berapa. Cuek saja, kasih makan, tahu-tahu panen. Sebenarnya, jika pH air kolam tidak stabil turun ke angka 5 atau 9, artinya air mengandung racun yang pasti ikan lele akan mengalami stres dan berdampak pada hilangnya namsum makan lele. Atau bahkan kematian. Sudah pasti, kalau begini, usaha akan gagal, bukan? Kalau habis hujan, zat asam naik. Bagaimana cara menanganinya? Beri apa? Harus apa? Agar pH air kembali normal. Bahkan, buat banyak orang cerdas sekarang, banyak yang berkata, sebelum pelihara ikan, kita harus pelihara airnya dulu. Kalau airnya sudah berhasilan bagus, maka ikan pun pasti ikut bagus. Begitu juga sebaliknya. Yang berdaya pakai air pump bagaimana? Oh, bisa saja. Tapi jangan full, karena air pump murni akan berdampak buruk pada kesehatan ikan lele. Air pump mengandung katorit yang mengahambat pertumbuhan mikroorganisme. Kalau memang adanya air ini saja di lokasi, gimana? Artinya, harus mencampurkan dengan air lama. Satu banding satu, dan sebagainya. Tata cara-tata cara ilmu seperti ini yang harus kita pahami. Intinya, konsentrasi terhadap air harus diberi perhatian lebih. Jangan asal siap, bibit bagus, pakan bagus, sistem bagus, dan lainnya. Tapi, airnya berantakan. Pelajari soal air. Saat ini, informasi soal air sudah banyak. Dari mulai penyulingan, sistem RAS, RWS, sistem pengairan oksigen terlarut, dan lain sebagainya. Simak konten-konten yang benar dari video-video Youtube, berita-berita dari artikel di web-web, atau bertanya kepada sumber yang cerdas, yang sudah kita lihat benar. Kalau sistem pengairan dia bagus, lele tidak banyak menggantung, dan ikan tidak banyak mati, ikuti. Nomor 3 Kesalahan pakan alternatif jeruan dan ayam tiran. Semakin kecil pengeluaran kita untuk memberi pakan, maka di hasil paninnya nanti, sudah pasti untung kita semakin besar. Untuk lele, sudah pasti pakan alternatif yang memberikan keuntungan tinggi, harga murah, dan nafsu makan ikan tinggi adalah jeruan, usus ayam, dan ayam tiran. Banyak kesalahan para pemula terkait hal ini, menganggap pakan ini pasti disukai oleh ikan. Mereka pun antusias memberikannya, dengan harapan berapa yang diberi itulah yang nantinya akan dipanen dengan jumlah kilauannya. Memang benar, dari segi hasilnya, pakan jeruan seperti usus ayam, ikan runcat, ataupun ayam tiran, sangat baik untuk lele. Selain harganya yang murah, pakan alternatif ini juga meningkatkan bobot pertumbuhan ikan dengan cepat. Namun, perlu diperhatikan, pemberian pakan jeruan secara kontinu dapat menyebabkan penyakit tertentu pada ikan seperti penyakit kuning. Hitungan hari saja, ikan lele yang sudah menguning tubuhnya sudah pasti mati. Walaupun terlihat sehat, lincah, tapi yang kuning tidak akan kembali seperti semula. Sudah pasti ini kerugian untuk kita, karena tengkulak pun tidak mau membeli lele yang kuning. Masalah kedua adalah kualitas air. Sisa-sisa pakan alternatif yang terlarut di air akan menjadi amoniak. Sudah pasti, untuk yang menggunakan kolam beton, semen, dan terpal harus jeli melakukan pergantian dan sirkulasi airnya. Kalau tidak, lele akan menggantung dan mudah terkena penyakit. Masalah lainnya adalah, bagi yang menggunakan pakan alternatif ini, resiko kolam bau yang mungkin akan membuat pembeli enggan atau harga lele kita jatuh nantinya. Cek saja kolam-kolam empang yang menggunakan pakan alternatif bagaimana bau kolam mereka. Dari semua permasalahan di atas, sudah pasti untuk tingkat kegagalan usaha menjadi beresiko. Di sinilah dibutuhkan ilmu dan cara menanganinya. Bagaimana ikan bisa cepat panen, nafsu makan tinggi, dan harga beli pakannya murah. Nomor 2 Kesalahan terlambat sortir Memelihara makhluk hidup sudah pasti memiliki beragam kemungkinan. Apalagi kalau membahas pertumbuhannya. Manusia saja, biar bapak emaknya bongsor atau cakep-cakep, pasti ada saja anaknya yang kurus, yang gemuk, yang kuntit, atau yang hitam. Padahal emak bapaknya putih-putih. Walau dari indukan bagus, berkualitas, dan bersertifikat sekalipun, pasti ada saja bibit atau lele yang besarnya lama. Gantet atau senangnya main saja, makan jarang, maka lama gedenya. Kalau satu kolam ikan ukurannya berbeda-beda, maka lele mana yang kenal saudara? Takdir sifat kanibalisme mereka lebih tinggi untuk makan saudara. Solusi untuk menyamaratakan ukuran ikan di kolam adalah penyortiran. Sortir ikan lele sangat perlu untuk dilakukan. Karena apabila terlambat, di mana pertumbuhan menjadi tidak rata, kehilangan jumlah ikan pun akan terjadi. Sortir sudah harus dilakukan seminggu sekali atau minimal 2 minggu sekali. Saya sudah banyak sekali membuat konten tentang sortir ini. Bisa dicek di deskripsi agar mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Sifat kanibalisme ikan lele, di mana ikan berukuran besar memakan yang kecil, adalah hukum limba. Yang besar yang berkuasa, di mana yang lebih besar akan lebih agresif dalam memburu makanan. Akibatnya, ikan yang lebih kecil tidak kebagian makanan. Tujuan sortir utamanya adalah menyamaratakan ukuran. Dengan tidak melakukan sortir, artinya kita siap menanggung semua resiko dengan ketidakkerataan ukuran mereka. Satu permasalahan utamanya, jika siap sortir, artinya siap dengan jumlah kolam. Kalau kolam hanya satu-satunya, lalu kita sortir, lalu merikmanakan ikan-ikan hasil sortiran ini. Intinya, prinsip sortir harus wajib. Tapi, berapa kolam yang kita punya, juga harus kita pikirkan. Nomor 1 Salah memilih tempat ternak lele Faktor kegagalan terbesar adalah kesalahan memilih tempat. Biasanya, yang penting asal ada lahan kosong, ada air, atau bisa jadi kolam, langsung dipilih menjadi tempat untuk beternak. Hal seperti ini sering sekali dialami para pemula. Demi biar cepat punya usaha, asal ada tempat yang dirasa bisa jadi kolam, sudah langsung dihajar saja. Ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan. Untuk tempat usaha budidaya lele ini, perhatikan dan selidiki. Apakah wilayah tersebut bebas banjir, daerah susah air, kalau musim kemarau, akses jalanan panen sulit atau tidak. Jangan ikan sudah panen. Untuk mencapai ke mobil transportasinya saja, membutuhkan waktu angkut sejam lebih digotong-gotong. Belum lagi, perjalanan ikan nantinya, sudah pasti ikan sudah mabok di tempat. Begitu juga saat bibit masuk, sudah lelah di perjalanan jauh, masuk ke kolam kita masih sulit lagi aksesnya dan makin stres. Transportasi pakan pun bawa karung-karungan harus dipanggul dengan jarak yang lumayan jauh. Lain lagi, soal wilayah yang banyak hama, musang, anjing air, binyawak, ular, dan lain-lainnya. Mereka-mereka ini hewan yang sudah sangat handal dalam melakukan pencurian ikan. Dari kolam-kolam saat kita lengah, perhatikan posisi kolam kita, aman atau tidak dari mereka. Bicara soal banjir, bisa ditanyakan sejarah peternak-peternak lele yang gulung tikar. Karena hujan semalam, kolam banjir, dan ikan hanyut bersih dari kolam. Analisa sejarah tempat wajib kita pahami. Tidak lucu, uang ratusan atau puluhan juta kita habis terbawa hanyut air dalam semalam. Kandungan air di tempat itu pun harus kita pahami. Sebelum menentukan tempat ini, apakah airnya mengandung besi, belerang, sering kering kerontang di musim panas, dan lain sebagainya. Belum lagi, lahannya ini apakah sengketa, kontrak, lahan PT, atau bagaimana. Jangan lagi enak-enak usaha, sirkulasi panen udah jalan, pelanggan udah ada, malah mau digantiin. Sewa gak mau diperpanjang, atau disuruh cari tempat baru saja. Ujung-ujungan yang punya tempat, yang mau usaha menggantiin kita. Kayaknya pengalaman nih. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan, agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan aktifkan lonceng, agar channel ini terus terbangun, dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi. Terima kasih telah menonton!